Lika-liku permasalahan yang saat ini dialami oleh kedua pasangan suami istri, Rizky Bilar dan Lesti Kejora, kini menimbulkan banyaknya komentar dari orang-orang di sekitar. Salah satunya adalah Lita Gading, seorang psikolog yang saat ini ramai diperbincangkan, lantaran dianggap membela Lesti dan Rizky Bilar. Mengetahui dirinya sedang diperbincangkan netizen, Lita Gading pun akhirnya angkat bicara. Selain itu, Lita Gading pun menanggapi terkait motif laporan dari Kongres Pemuda Jawa Timur yang mau melaporkan Bilar dan Lesti ke pihak kepolisian. Selain itu, Lita Gading pun juga meminta kepada Bilar serta Lesti agar kuat mental menghadapi hujatan-hujatan para netizen terhadap mereka berdua. Lalu, tanggapan apa lagi yang akan diberikan oleh Lita Gading? Sebuah masalah yang kini dirasakan oleh Rizky Bilar dan sang istri Lesti, kini juga menimbulkan komentar dari teman dekatnya, yaitu seorang pembawa acara ternama Indra Bekti yang mana dirinya memberikan tanggapan terkait postingan dari akun Instagram milik Rizky Bilar. Selain itu, Indra Bekti pun juga memberikan sebuah nasihat kepada Rizky Bilar dan Lesti agar tidak terpancing emosi atas permasalahan yang kini menimpa dirinya. Selain Indra Bekti yang memberikan sebuah nasihat untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora, sebuah nasihat pun juga muncul dari sahabat dari Lesti dan Rizky Bilar, Fitri Carlina, yang mana dirinya menasehatkan Rizky Bilar dan Lesti Kejora agar selalu sabar dengan cobaan yang saat ini menerpa dirinya. Lantas, seperti apa kisah selengkapnya? Saksikan hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep, Kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari Narasumber Terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Problematika yang saat ini dialami oleh kedua pasangan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora, kini turut membawa-bawa nama Lita Gading, seorang psikolog yang saat ini ramai diperbincangkan oleh netizen. Setelah turut memberikan tanggapan terkait permasalahan yang saat ini sedang dialami oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora, Lita Gading pun mengaku tidak peduli dengan banyaknya hujatan yang menimpa dirinya terkait pernyataannya tentang kondisi psikologis yang dialami oleh Lesti yang kini tengah hamil muda. Selain itu, Lita Gading yang juga mengetahui bahwa pihak Komite Pemuda Jawa Timur akan melaporkan Rizky Bilar dan Lesti ke pihak kepolisian dengan tudingan dari pelapor bahwa Lesti dan Rizky Bilar diduga melakukan pembohongan publik. Inilah respon dari Lita Gading. Jadi kalau saya melihat, kontra ini kan betul-betul meledak ya dari berbagai macam orang atau institusi atau apa itu tadi itu ada dari Jawa Timur dan sebagainya memberikan sesuatu laporan dan sebagainya. Menurut saya itu ya mungkin boleh lah apapun itu ya. Mereka kan punya hak juga gitu loh. Namun buat apa sih ngurusin orang? Tuh dari zaman dulu juga kawin siri, segala macam kan juga sudah ada gitu loh. Cuman sekarang ini ada media sosial, ada apa namanya sesuatu yang bisa di blow up secara langsung kan gitu. Orang mempunyai pendapat masing-masing itu secara langsung sekarang itu. Kalau dulu kan nggak ada. Orang tuh diem-diem dulu ya. Seperti apa ya contohnya si Cepet tuh kemarin Dewi Gita sama Arman. Itu kan dulu 4 tahun baru ketahuan dia udah menikah. Karena ada sesuatu yang harus di dalam tanda kutip gue jualan dulu nih. Gue udah naik baru udah kita publish nih. Karena kan takut ada kehilangan fans dan sebagainya. Nah ya sekarang juga begitu. Tapi sekarang ada media sosial digebrak lah itu semua. Jadi semua itu dianggap pembohongan publik gitu loh. Profesional ya bicara sebagai psikolog dan tanda kutip media ya untuk memberikan satu asupan psikologis dari sisi orang yang terzolimi lah artinya begitu. Karena kan memang seorang artis itu penting ya untuk kita dijadikan bahan apa ya sesuatu yang menjadikan pembicaraan gitu. Nah orang ini udah kemana-mana gitu loh udah kemana-mana. Nah akhirnya kasihan kan mentalnya dia yang akhirnya mereka itu gak bisa, gak bisa apa, gak bisa tahan dengan ini. Orang lagi hamil digituinnya gimana dong psikologisnya. Iya gak sih? Nah jadi saya lah disitu ikut bicara bahwa kesehatan mental ya dalam arti kesehatan mental orang yang apa ya tidak mengerti tentang itu itu bisa down gitu loh. Apalagi dalam kondisi hamil itu gitu loh. Saya bicara berdasarkan dan bekerja sama dengan instansi terkait kan gitu. Ya memang tujuannya untuk mencidup para haters gitu aja. Sekarang Anda berani gak para haters ke saya? Iya ini kan istilahnya gini kalau haters satu persatu itu susah gitu. Mereka membulinya berjamaah kan mereka gitu. Jadi memang ada kubu gitu. Ada kubu pro dan ada kubu kontra gitu. Nah saya sih gak peduli ya. Orang mau suka sama saya mau suka enggak. Yang penting saya bicara tentang keadilan moral gitu loh. Karena ini ada ketidakseimbangan gitu loh antara pemberitaan dengan kenyataan yang akhirnya orang-orang yang tadinya suka menjadi enggak suka. Itu loh ada juga yang begitu. Ya sorry ya dengan bahasanya mereka itu. Gue tadinya suka loh sama Lesra. Gue sekarang gak gini-gini. Itu kan hak mereka dong. Mau suka kayak mau enggak. Mau ngapain coba. Iya kan? Jadi gak bisa dipaksakan. Mau orang gak suka ya skip aja. Kenapa sih susah amat gitu loh maksudnya. Tapi ya gitu namanya orang kondisi mental yang gak baik ya harusnya di cut. Harus di cut gitu. Yang jelas semua fans itu yang militan ada. Yang tidak militan ada juga. Yang tidak militan ya itu tadi menghujat. Dia kecewa gitu loh dengan kok seorang artis. Dia juga ngomong dan sampai DM saya loh. Kok bilangnya itu sih katanya apa namanya. Ngebelain Leslie terus katanya gitu. Saya itu bukan ngebelak. Aku bilang gitu. Saya itu memposisikan diri dalam kondisi psikologis orang ibu hamil. Aku bilang gitu. Dan dia dianggap hamil di luar nikah. Nah itu pun juga saya klarifikasi. Namanya orang subur. Saya kan tetap dari sisi keilmuan dong. Yang namanya orang subur itu. Ya pada saat menstruasi bla bla bla. Itu saya jelasin tuh gitu. Pokoknya berdasarkan keilmuan. Tapi tetap mereka gak ini. Udahlah gak usah ngebelain kayak gitu. Dia itu udah bukan public figure sebagai contoh katanya gitu. Masa hamil di luar nikah. Itu kan udah bukan rana saya juga untuk menanggapin itu. Bener gak sih? Iya kan? Kalau saya sih bilang bisa terjadi hamil pada saat dia menikah. Langsung hamil bisa aja gitu kan. Usai dirinya buka suara terkait langkah yang akan dilakukan oleh Ketua Kongres Pemuda Jawa Timur kepada Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dokter Lita Gading pun kini turut memberikan sebuah saran untuk Rizky Bilar. Yang mana dirinya meminta agar Rizky Bilar dan Lesti Kejora menguatkan mental terhadap hujatan netizen yang saat ini menerpa keduanya. Gak usah. Jadi istilahnya saran saya aja sih. Maksudnya tuh biarin aja lah easygoing aja dia mau foto-foto kayak mau apa gitu. Tapi gak usah ada bentuk curhatan tuh gak perlu. Pembelaan dari suami itu penting. Ya pembelaan dari suami itu penting. Just sekali aja ngomong. Tunjukkan bahwa bini gue gak kayak gitu. Gitu udah. Pokoknya dia sekarang tinggal bilarnya aja. Bilar kuat mental gak? Gitu aja. Karena apalagi ada hujatan muka Lesti katanya lebih tua dan sebagainya. Itu kan juga menghantam mentalnya dia dong gitu kan. Secara dia baru kawin. Terus ada ya namanya laki-laki siapa sih gitu kan. Bukan kita juga ini ya. Pasti marah lah namanya istrinya digituin ya kan gitu. Harga dirinya kan jadi merasa terinjak-injak sih. Ya pastilah. Makanya saya speak up disitu. Jadi bukan saya yang membela gitu loh. Karena kan kita juga wanita. Dan orang yang membuli dia itu kebanyakan wanita yang berhijab pula gitu loh. Setelah saya pantau nih. Saya kan bisa on the track tuh gitu. Langsung on the track wanita siapa aja. Ketahuan. Jangan salah loh gitu kan. Ketahuan. Dan itu orang-orangnya wanita gitu. Bisa gak sih dia itu merasakan di posisinya Lesti? Misalkan gitu. Oke lah dia pembohongan publik. Tapi ada gak sih sisi kemanusiaannya? Kan gitu kan. Kalau misalkan dia tuh merasa bahwa oh iya ya gimana kalau saya juga mendapatkan hal yang sama misalkan. Disitu gak ada gitu loh. Dia bener-bener yang menghujatnya tuh luar biasa ya termasuk saya kena imbasnya kan gitu loh. Ya menurut saya sih kalau saya sih fine-fine aja. Cuman ya kesel juga harus klarifikasi gitu loh. Saya sih maunya Lesti juga mengklarifikasi. Oh enggak aku juga gak ada ini sama saya atau apa gitu ya. Saya juga perlu pembelaan dia dong gitu loh. Karena kan selama ini bukan saya pengen dibela. Bukan gitu. Karena selama ini saya memberikan satu apa ya sisi psikologis lah. Bagaimana kalau dia tersakiti bagaimana. Kalau ini melakukan pembohongan itu bagaimana. Kan sih juga banyak video-video saya untuk itu sih. Kalau saya sih yaudah kalau diem, diem aja semuanya gitu. Karena memang sekali dia mengomentari masalah itu ya pasti dia akan lebih stres sih. Kalau menurut saya gitu. Karena itu memang membabi buta sekali. Cara-cara ngomongi juga aduh sama sekali kayak tidak berpendidikan ya. Maaf ya gitu. Kayak gak ada lost control gitu. Mereka tuh orang ya kayak ngerasa bahwa dia yang punya dunia ini gitu loh. Itu ya aduh rasanya. Kasian ya. Haters itu yang saya bilang ya itu tadi. Apa namanya kurang pendidikan. Pendidikan agama juga kurang. Kemiskinan ya. Itu kalau kita kategorikan dalam psikologis ya. Lalu juga tukang bohong ya akun palsu dan sebagainya. Dan satu gangguan jiwa. Lima tuh haters itu. Jadi ya kalau misalkan dia mampu begitu ya berarti lima kategori itu ada di dia. Mau gak? Oke itu wise ya. Itu bijaksana. Artinya dia mau melindungi Lesti. Namun kata saya sih terlalu too much lah gitu ya. Yang penting sekarang pembuktian. Bahwa Bilar setia sama dia. Itu aja. Setia dan terus mendampingi Lesti sampai kapanpun. Itu harus dibuktikan. Karena yang sekarang beredar di masyarakat. Bilar itu dianggap tidak setia. Gitu. Bakalan apalagi si Danny Darko bilang katanya bakalan apa sih namanya punya orang ketiga dan sebagainya. Itu pun juga bisa mengganggu mental loh. Itu merusak mental banget loh. Itu penanaman pikiran loh orang tuh ngomong begitu. Dan haters pun juga jadi agak terpengaruh dengan hal itu. Emang iya bisa? Emang dia bakalan setia? Itu begitu. Dan terus didengungkan. Kalau secara psikologi apapun yang terus-terus diomongin. Itu akan terjadi dalam penanaman pikiran. Itu repot itu. Susah itu bisa trauma itu seumur hidup. Kehebohan yang saat ini terjadi kepada pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Hingga saat ini. Kian mendapatkan komentar serta dukungan dari orang terdekat keduanya. Salah satunya datang dari pembawa acara ternama yaitu Indra Bekti. Yang mana dirinya memberikan sebuah tanggapan atas postingan Instagram Rizky Bilar terkait permasalahan yang saat ini menerpa keduanya. Selain itu, Indra Bekti pun juga memberikan sebuah nasihat untuk Rizky Bilar. Agar tidak terpancing emosi dengan komentar-komentar netizen yang saat ini ditunjukkan untuk Bilar dan Lesti. Memang mereka berdua lagi benar-benar lagi di atas gitu kan. Angin banyak deh tuh ya. Kalau di atas angin pasti bakal kenceng banget gitu. Dan ya mereka sih harusnya sih siap dengan hal itu gitu. Dan gak perlu harus terpancing dengan apapun itu. Karena ya udah agak memanas saat ini gitu ya. Tapi mungkin ini bisa menjadi sebuah sensasi tersendiri juga. Sepertinya mereka menikmati gitu ya. Menikmati sensasi-sensasi yang sedang bergulir saat ini gitu. Ya itu hak mereka juga untuk bisa apa ini bisa menjadi berita. Dan mereka tetap diperbincangkan dan mereka tetap dicari. Teman-teman wartawan juga akhirnya memberitakan juga gitu kan ya. Apapun yang mereka lakukan gitu kan ya. Gerak-gerak mereka ya. Mereka sih kalau aku rasa cukup siap dengan ini gitu. Jadi ya sabar-sabar aja. Jadi mudah-mudahan tidak ada ya apa kisruh ya. Yang membuat akhirnya malah terjadi suatu hal yang tidak diinginkan ya. Misalnya ya ada yang mungkin gara-gara ini jadi ribut satu sama lain. Atau ada yang di penjarakan. Atau ada yang di apa gitu ya. Aku juga prihatin juga kalau misalnya memang ternyata ada yang mau melihat mereka itu dipolisikan gitu kan. Ya mungkin dari sudut pandang dia yang melaporkan ini ini ada yang salah. Tapi memang mungkin ada sudut pandang yang berbeda. Bahwa yang ini sah-sah saja kok boleh-boleh aja dipergunakan seperti itu ya tinggal nanti hukum yang menentukan gitu. Kalau memang ternyata kan aku lihat juga mereka siap dengan pengacaranya juga. Untuk bisa apa namanya ya memediasi ini. Mudah-mudahan sih gak sampai pengadilan lah gak sampai yang langsung gitu apa ricuhnya gitu kan ya. Mudah-mudahan sih damai dengan baik. Dan ya maksudnya kan apa yang udah dilakukan oleh Bilar sendiri pun juga merupakan tindakan-tindakan yang memang apa ya. Tidak melawan hukum sebenarnya ya kalau dari sudut pandang aku ya. Cuman kalau yang lain mau berpendapat silahkan-silahkan saja gitu. Ini sih apa tentunya respons dari dia sebagai manusia biasa ya. Yang tentunya kalau memang terusik atau apa mungkin dia ingin ada pembelaan atau mungkin udah cukup lelah dengan hal ini gitu. Sehingga dia harus mengutarakan ini gitu. Ya itu haknya masing-masing orang untuk dan itu Instagram-Instagramnya dia mau dia nulis apa gitu kan ya. Ya silahkan aja mengutarakan isi hatinya gitu. Mungkin ya cukup apa emosional disini gitu ya memang terlihat gitu. Aku sempat baca juga. Tapi ya itu makanya jangan sampai terpancing yang segitunya gitu. Tapi kalau memang ternyata ya ada juga orang yang mungkin ya ini dari sudut pandang aku maksudnya pendapat aku sendiri bisa aja ini bisa menjadi apa kayak timbul pemberitaan-pemberitaan lagi. Yang mungkin bisa menjadi dia dalam posisi ini ya ada timbul sensasi tersendiri gitu kan ya buat mereka sebagai entertainer gitu. Sebagai artis gitu bisa juga dia ada menikmati nih dengan apa momen-momen seperti ini gitu. Sehingga dia memberikan balasan-balasan seperti itu gitu. Cuman ya sekali lagi itu kan haknya dia ya. Bulan dan belum berarti tentu juga benar bahwa dia menikmati ini. Juga mungkin dia juga sedang apa namanya galau juga gitu ya. Merasa paksal juga gitu ya. Dia sebagai seorang manusia biasa yang mungkin ingin memutarakannya gitu. Benar-benar ya Allah. Semuanya pasti gitu lah ya. Itu hak netizen lah ya mau ngomong apa juga kan. Dan ternyata kalau terlihat dede lebih besar mungkin emang bayinya sehat lah ya gitu kan. Kita doain aja gitu kan. Sebenarnya sehat akhirnya mungkin terlihat besar. Kalau dari sudut pandang aku nih ya yang mungkin positive thinking gitu kan. Nah ya mudah-mudahan sih jangan apa ya kita jangan sampai apa ya ngejudge-ngejudge gitulah gitu. Ini kegedean kayak gedean dede Lesti karena mungkin apa. Karena udah hamil duluan gitu-gitu deh. Pokoknya jangan sampai akhirnya ke arah-arah sana gitu. Memang besar karena memang ya sehat bayinya gitu. Sebuah nasehat demi kebaikan. Lesti Kejora dan Rizky Bilar dalam menghadapi masalah yang saat ini menimpa keduanya tidak hanya diberikan oleh Indra Bekti. Sahabat dari Lesti Kejora yang juga seorang penyanyi dangdut Fitri Carlina juga turut memberikan sebuah nasehat yang dimana dirinya berpesan agar suami dari Lesti, Rizky Bilar tidak terbawa emosi dengan sebuah ujian yang kini dialami oleh keduanya. Ya Alhamdulillah bersyukur banget aku tuh happy banget. Dan bahwa memang ini yang kita harapkan. Apalagi sekarang kan dede sudah hamil. Ini aku aja yang sudah 7 tahun menikah. Itu masih susah udah pakai. Ibaratnya dokter mana aja, medis apa segala macam aja masih susah. Dan ini dede yang sudah berhasil membangun rumah tangganya. Kan ibaratnya kesempurnaan dalam rumah tangganya kan sebentar lagi terwujud. Inilah yang kebahagiaan buat kita semuanya, orang-orang yang sayang kepada Leslar. Ya walaupun sekarang ya aku juga baru taunya setelah pulang ke Indonesia ya. Karena memang selama di Amerika banyak juga yang banyak komen. Apa sih ini aku gak tau ya. Karena kan lagi fokus di sana. Terus pulang ke sini bilang, Tata kok gak pernah posting. Bukan gak pernah posting emang kesibukan di sana gitu. Tapi Alhamdulillah kemarin secara langsung aku udah ngucapin juga. Dede Lesli juga ngucapin terima kasih teh gitu supportnya. Ya apalagi baru dalam berumah tangga itu pun juga termasuk ujiannya akan banyak juga. Ya satu, sabar dan ikhlas. Karena semakin banyak ujian juga ini adalah jalan Tuhan untuk menaikkan kerajat kaumnya. Ya ini kehidupannya mereka lah. Ibaratnya mau suka dukanya, mau ada cerita-cerita di dalamnya, bumbu-bumbu di dalamnya. Itu ya kehidupan mereka. Tidak mengganggu kehidupan orang lain sih. Kalau menurut aku ya. Kalau ada yang mungkin terganggu ya itu mungkin beda lagi. Karena ya apalagi kan dibilangnya sudah nikah siri duluan. Ya wajar-wajar aja sih kalau menurut aku. Kenapa ya? Berarti kan orang tuanya kan ini ya, apa namanya sangat menjaga banget. Apalagi udah berdua-duaan disitu kan. Apalagi udah usianya juga dua-duanya udah cukup umur kayak gitu. Ya mendingan ya ibaratnya dinikahkan saja dibandingkan menjadi dosa kan gitu. Buat keduanya. Ya gak masalah sih kalau menurut aku. Ya sasa aja apalagi zaman sekarang kan banyak juga yang kesana kemarin gak ada ikatan. Ya ini kan memang sudah terikat. Feeling sih gitu. Feeling. Kalau aku sih sebenarnya feeling udah lama gitu. Cuma memang aku kan orang yang gak pernah ngurusin orang lain ya gitu. Kan namanya feeling tapi kalau belum ada konfirmasi dari keluarga kan memang aku gak mau juga ikut-ikutan. Apalagi ikut-ikutan komen, nyindir-nyindir segala macem. Enggak lah itu bukan aku. Yang penting aku selalu support, doakan yang terbaik buat Dede Lestina juga Bang Bilar. Semoga selalu sehat, dilancarkan sampai persalinan. Biar Leslar ada juniornya. Itu adalah sosok suami yang memang benar-benar tanggung jawab ya. Yang memang berani pasang badan untuk pasangannya. Salud, salut banget. Aku pun juga bersyukur banget juga punya ayah Hendra. Yang dia juga ibaratnya selalu menjadi garda terdepan lah untuk istrinya. Gak hanya sekedar support, tapi juga ibaratnya kalau mau pasang badan pun mau gitu di depan. Kalau misalnya sampai ada mungkin haters atau mungkin ada di uji atau segala macem. Itu memang jarang sih ada pria-pria gentleman seperti itu. Dan aku ya salut gitu sama Bang Bilar. Selama mereka tidak melakukan yang salah di mata agama, di mata negara, kenapa kok jadi bingung gitu. Nah selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp Indep. Kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube Cumi Cumi. Terima kasih.